PEMBICARA 1 Nama saya Jeromangko Alit Ajena Saya membidangi tentang Prana, Meditation, dan Hipnoterapi Dimana Hipno itu adalah penataan alam pikiran Secara sederhana Di dalam praktek hipnoterapi Hanya dibutuhkan beberapa hal Yang pertama adalah kesadaran Kesadaran tentang bagaimana Merubah diri, kesadaran bagaimana Tentang bangkit dari Keterpurukan, bangkit dari Rasa sakit Dan keinginan-keinginan Untuk keluar dari setiap problema Jadi di dalam praktek Di dalam proses Sebuah hipnoterapi itu Diawali oleh kesadaran Di sini hipnoterapi Itu tidak hanya dibutuhkan Oleh orang-orang yang sakit Orang yang sehat sekalipun juga membutuhkan Hipnoterapi untuk apa? Untuk upgrading diri Upgrade daripada kualitas diri Tentang karakter Tentang kerejekian Tentang mindset Sudut pandang Untuk membentuk sebuah Kesuksesan di dalam Pencapaian-pencapaian Di dalam hidupnya Untuk yang sakit di sini Tentu karena Mempengaruhi daripada alam pikiran Sebagai support Sebagai semangat Keluar dari segala Bentuk problema Penyakit-penyakit Baik medis Ataupun non-medis Secara ilmiah Karena penggerakan ini adalah Dari sentral diri manusia Yaitu pikiran Kadang Di dalam Mendapatkan sebuah kesembuhan Ketika dari Medis Tidak terdeteksi Oleh alat tercanggih sekalipun Karena Bentuk-bentuk daripada Sakit ataupun derita itu Menyerupai daripada Penyakit medis Maka Psikosomatis ini Hanya mampu Disembuhkan Kapan seharusnya Hipnoterapi itu dilakukan Hipnoterapi itu dilakukan Ketika kita merasakan Kenyamanan Ketenangan Kedamaian Hilang di dalam Diri kita Ketika kita merasakan Perjalanan Kehidupan kita Tidak normal lagi Karena konsep sehat itu Sederhana Nyaman Tenang Dan damai Ketika nyaman Tenang dan damai itu hilang Berarti Anda dalam Kondisi yang sakit Anda perlu mendapatkan Sebuah kesembuhan Baik dalam Konsep medis Non medis Ataupun fisikis Bagaimana proses Hipnoterapi itu dilakukan Jadi Hanya melakukan Dalam beberapa konsep Dalam hipnoterapi Ada namanya Relaksasi Melenturkan Semua Ketegangan-ketegangan Ada namanya Sama Mungkin Hampir sama dengan Mind repress Merepress lagi Sistem yang ada di dalam diri Selain itu Dikenal dengan yang namanya Reinstall mind Jadi Menata ulang Alam pikiran Program-program pikiran Yang rusak Yang korup Yang error Diperbaiki Dengan Hipnoterapi Menembus Critical area Alam logika Alam sadar Menuju ke alam bawah sadar Saya Menggunakan Hipnoterapi ini Kombin dengan Prana Dengan esensi Energi Jadi Percepatan Kedalaman Daripada Hipnoterapi itu Bisa dirasakan Dengan seketika Perubahan Ketenangan Kenyamanan Dan Kehilangan Rasa sakit Dalam Seketika Semoga Lewat Hipnoterapi ini Banyak orang Mendapatkan Kebaikan Banyak orang Mendapatkan Kesehatan Kebahagiaan Dan Berkelimpahan Tidak hanya Tentang sakit Tentang Kenyamanan Tetapi Tentang Kesuksesan Dan pencapaian-pencapaian hidup Bisa dilakukan Lewat Hipnoterapi Penataan Alam pikiran Menata alam pikiran Dengan baik Dengan maksimal Untuk mencapai Apa yang kita inginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!